Good morning students, how are you today? Nah selamat pagi nana please, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Nah ini ada buku asosial, buku SPS bahasa Indonesia Kamu bisa lihat kita belajarnya dari buku ini ya nak Nah untuk hari ini kita akan belajar dari SPS bahasa Indonesia Tema pertama adalah tema satu diriku Kita akan belajari apa yang ada pada diri kita terlebih dahulu Nah untuk topik pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana caranya Atau kegiatan apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita akan mulai membaca Nah kegiatan apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita akan mulai membaca Yang pertama adalah cara duduk, bagaimana cara duduknya Cara duduknya harus yang tegak, badannya yang tegak pada saat kamu akan duduk Yang kedua kamu harus meletakkan buku Jarak kamu dengan buku harus minimal 30 cm Jadi kalau misalnya kamu duduk tegak, bukumu harus meletakkan di bawah Enak ya, minimal jaraknya adalah 30 cm Lalu yang ketiga tulisannya pada saat kamu akan membaca Jarakkan mata kamu dari kiri ke kanan Kamu lihat bukunya dari kiri ke kanan Lalu yang keempat, baga saat kamu pilih membaca Bacalah buku di tempat yang terang Pilih pencahayaannya yang baik Jangan membaca di tempat yang gelang Karena itu dapat merusak mata Lalu yang kelima, bukalah bukumu Contohnya yang misuka, bukalah dari kanan ke kiri Enak, bukalah buku dari kanan ke kiri Nah, sama mis? Nah, sekarang coba kamu berhubungan video berikutnya Enak Anak-anak, kegiatan yang harus kalian lakukan Sebelum mulai membaca Salah satunya yang pertama adalah cara duduk yang baik Maka kamu harus duduk dengan tegak Seperti pada gambar berikut Yang kedua, perhatikan jarak mata dan buku Mata dengan buku tidaklah boleh terlalu dekat Minimal jarak mata ke buku adalah 30 cm Yang ketiga, gerakan mata saat membaca buku Haruslah dari kiri ke kanan Perhatikan, saat kamu sedang membaca buku Maka matanya harus bergerak dari kiri ke kanan Yang keempat, pilihlah tempat membaca yang memiliki pencahayaan yang cukup terang Pilihlah tempat yang terang untuk membaca agar tidak menyakiti mata kamu Yang terakhir, kelima Kamu harus membalik bukumu dari kanan ke kiri Bukalah bukumu dengan benar dari kanan ke kiri Terima kasih Terima kasih